dan gas LPG akan naik tau-tau luar biasa hai hai ketemu lagi dengan nyai dagelan apakah baltilimuh disana iya tadi saya simak katanya pertaleg LPG Luhut ya memberikan sinyal akan menaikkan tarifnya oke lah tapi begini kita simak dulu berikut ini dulu Megawati meninggalkan jabatannya BBM seharga Rp1.810 begitu jatuh ke SBY menjadi Rp6.500 naik ugal-ugalan juga ngebut ya langsung menjadi 360 persen ialah dari Rp1.810 menjadi Rp6.500 Rp1.000 pertama nih pertama ya Megawati meninggalkan harga pertama Rp4.000 begitu disambut oleh SBY menjadi Rp10.200 Rp100 Rp100 ugal-ugalannya melonjak sampai ke langit ketujuh bukan main ya ngebut sampai loncat ke langit ketujuh harganya menjadi 155 persen nah sekarang dari tangan SBY Rp10.200 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 artinya cuman 13 persen bagaimana perbandingannya antara Jokowi selama 8 tahun dibandingkan dengan SBY tadi 155 persen dengan 13 persen gedean siapa ugal-ugalan siapa makanya bilangin dong sama SBY kalau naikan BBM itu jangan ngebut-ngebut jangan ugal-ugalan oleng jadinya sekarang kalau ada saksi-saksi di penjarakan akibatnya oleng artinya BBM dari tangan SBY BBM Rp6.500 selama 8 tahun Bapak Jokowi menjabat hanya berkisaran Rp7.000 dan Rp8.000 berapa persen kira-kira cuman 12 persen kan ya kan enggak sampai 360 persen oi ya JOK menjabat se benjabat